Sejak beroperasi kembali pada 7 Mei 2020 untuk penerbangan domestik, situasi Bandara Igusti Ngurah Rai, Bali masih terpantau sepi penumpang. Selain surat keterangan non-reaktif COVID-19, calon penumpang juga harus melengkapi diri dengan surat pendukung lain, seperti surat perjalanan dinas dan surat keterangan lainnya sesuai dengan tujuan perjalanan, untuk kemudian diverifikasi oleh maskapai penerbangan masing-masing. Termasuk surat izin keluar masuk, SIKM untuk penumpang yang menuju Jakarta. Sebaliknya menuju Bali sesuai ketentuan dalam surat edaran 4 Gubernur Bali. Untuk menuju Bandara Igusti Ngurah Rai, Bali, wajib memenuhi persyaratan dokumen sesuai dengan surat edaran 4, serta hasil PCR, tes negatif dan mengisi data pelaku perjalanan di website chat diri yang telah disediakan Pemprov Bali. Untuk calon penumpang yang akan melakukan perjalanan sebelum membeli tiket, sudah harus melengkapi surat-surat dan persyaratan-persyaratan sesuai dengan SEM 4 dari gugus tugas. Jadi selain surat hasil rapi tes non-reaktif, selain itu juga ada surat-surat pendukung lain seperti surat perjalanan dinas atau surat keterangan tergantung dengan tujuan masing-masing calon penumpang. Jadi sebelum tiket didapatkan, surat-surat tersebut sudah harus diverifikasi oleh maskapai. Harapannya kami berharap semoga situasi segera membaik, segera pulih untuk masyarakat bisa beraktifitas dengan normal, dan untuk calon penumpang yang akan melakukan perjalanan melalui transportasi udara, kami berharap agar tetap memperhatikan protokol kesehatan COVID-19, protokol pencegahan, dan juga melengkapi surat-surat serta menaati aturan yang sudah ditetapkan. Hingga saat ini Bandara Internasional Igus Tinggurah Rai hanya melayani penerbangan domestik dengan tujuan dan penumpang yang terbatas. Saat ini juga belum membuka penerbangan internasional, baik dari dan menuju Bali. Kade Santosa, Kompas Dewata